Halo teman-teman, kita bikin batagor sederhana yang rasanya enak, gampang memuatnya Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Budan Beko Channel Yuk langsung saja kita bikin batagornya yuk Nah teman-teman, untuk membuat bumbu batagornya sudah kita siapkan disini kacang tanah 150 gram Sudah kita cuci bersih dan sudah kita teriskan ya teman-teman Dan untuk bumbunya sudah kita siapkan disini bawang putih sebanyak 4 siung Bawang merah 3 siung dan juga cabai Sebanyak 50 gram Nah cabai yang 50 gram ini kita campur-campur ya teman-teman Ada cabai rawitnya, cabai keritingnya, cabai caplaknya Untuk tingkat kepedasannya sesuaikan dengan selera teman-teman ya Oke ini kemudian langsung saja kita goreng kacang tanah yang sudah kita cuci bersih dan sudah kita tiriskan Oke ini kacang tanah kita goreng ya teman-teman dengan minyak panas Nah kacang tanah ini kita goreng sampai benar-benar matang Sambil kita aduk-aduk ya teman-teman kacang tanahnya Kacang tanah kita goreng dengan menggunakan api yang sedang Kacang tanah kita goreng sampai matang Dimana nanti warnanya berubah warna kecoklatan Nah itu tanda dari kacang gorengnya sudah matang ya teman-teman Sampai pucat loh warnanya Kena dimana kacang gorengnya masih pucat nantinya kacangnya kurang matang oke Setelah kacang tanah kita goreng ini bumbunya juga kita goreng semua cabai dan juga bawang merah dan bawang putihnya Ini kita goreng sampai benar-benar wangi ya teman-teman Dan cabainya juga kita goreng sampai layu seperti ini Nah ini sudah matang ya teman-teman bumbunya Ditandai dengan semua bumbu yang kita goreng ini sudah layu Bawang merah, bawang putihnya juga cabainya Oke ini langsung kita angkat ya teman-teman Oke setelah bumbunya sudah matang ini kemudian kita haluskan ya teman-teman Nah bisa dilihat disini kacang tanahnya ya benar-benar coklat warnanya Nah setelah kita angkat Ini kemudian langsung saja kita haluskan Ini kita haluskan dengan menggunakan blender ya teman-teman Kemudian kita tambahkan air Ini untuk mempercepat proses penghalusan bumbunya ya teman-teman Kita tambahkan air banyaknya setinggi dari bumbu yang kita masukkan ya teman-teman Jadi seperti ini Oke ini kita haluskan sampai benar-benar halus Jika sudah halus langsung saja kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan dengan minyak panas Nah untuk menumis bumbunya ini kita gunakan minyak goreng sebanyak 5 sendok makan ya teman-teman Gula pasir setengah sendok makan Berikutnya Roiko atau penambah rasa Setengah sendok teh Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur dengan merata Masukkan juga gula merah sebanyak 100 gram Oke kembali kita aduk-aduk lagi Oke sekarang kita masukkan kecap manis sebanyak 3 sendok makan Nah jika teman-teman ingin bumbu batagornya tampilannya lebih ingin gelap Boleh menambahkan lagi kecap manisnya teman-teman Sesuaikan dengan selera teman-teman oke Oke teman-teman ini bumbu batagornya kita masak hingga benar-benar matang Sampai benar-benar meletup ya teman-teman Meletup-letup Dan juga gula merahnya harus sampai benar-benar meleleh oke Nah ini bumbu batagornya sudah matang loh teman-teman Sudah meletup-letup dan juga warnanya juga sudah kecoklatan Gula merahnya juga sudah meleleh oke Sudah matang Oke teman-teman sekarang kita bikin adonan batagornya 200 gram tepung terigu Kemudian kita masukkan air sebanyak 500 ml Air yang kita gunakan air dingin ya teman-teman Nah kompor disini belum menyala loh teman-teman Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur dengan merata Oke setelah tercampur dengan merata Sekarang kita masukkan gula pasir setengah sendok makan Kemudian garam setengah sendok teh Nah ditambah sedikit garam lagi ya teman-teman Garamnya sesuai selera loh Oke berikutnya kita tambahkan penambah rasa rohigo setengah sendok teh Oke ini gula pasirnya ditambah si ujung sendok lagi ya teman-teman Dan kita tambahkan juga minyak sebanyak 2 sendok makan Oke ini kemudian kompor kita nyalakan ya teman-teman Kita masak kardonannya hingga matang Untuk memasak kardonan disini kita gunakan api yang sedang Diaduk-aduk terus ya teman-teman Jangan didiamkan atau ditinggal-tinggal supaya nanti tepungnya tidak mengenap dan juga tidak mengerak Oke Oke berikutnya kita masukkan bawang putih cincang sebanyak 3 siung Nah teman-teman penambahan bawang putih ini nantinya supaya batagurnya wangi banget loh teman-teman Kita masak hingga adonannya mengental Nah seperti ini ya teman-teman Ini udah mengental Terus kita aduk-aduk Supaya matangnya benar-benar tanah Kita masakkan donan hingga benar-benar meletup-letup Oke ini berikutnya kita masukkan saus tiram sebanyak 1 sendok makan Aduk-aduk kembali hingga tercampur dengan merata Kemudian kita masukkan 1 butur telur Aduk-aduk kembali Oke disini sudah kita siapkan tepung aci atau tepung tapioca 500 gram langsung saja kita masukkan Kedalam adonan ya teman-teman Kemudian kita aduk-aduk Sampai tercampur dengan merata Nah teman-teman ini penambahan tepung aci nya 500 gram kita masukkan secara bertahap ya teman-teman Untuk memudahkan kita mencampur adonan Nah ini kita masukkan lagi sisa tepung aci atau tepung tapioca nya Jadi total tepung yang kita masukkan sebanyak 500 gram ya teman-teman Oke lanjut kita aduk-aduk kembali Nah teman-teman jika adonan sudah tercampur dengan merata Sekarang langsung saja kita pindahkan ke dalam wadah ya teman-teman Karena kita akan lanjut lagi ke pemasakan berikutnya Oke Nah ini langsung kita pindahkan ke dalam wadah ya teman-teman Oke waktunya kita masak-masak lagi Ini kita tuang minyak kira-kira 250 gram Minyak kita tunggu hingga benar-benar panas ya teman-teman Nah jika minyaknya sudah panas Batagor yang sudah kita masak tadi ini kemudian kita goreng Untuk yang kita goreng disini takarannya setengah sendok makan aja ya teman-teman Kita bentuk bulat-bulat seperti ini Langsung kita goreng Teman-teman untuk menggoreng batagornya kita gunakan api yang sedang ya teman-teman Nah menggoreng batagornya juga tidak perlu lama-lama Karena sebelumnya batagornya sudah kita masak Jadi ini batagor kita goreng hanya supaya permukaannya kering saja ya Sampai garing Nah setelah kita masukkan batagor ini ke dalam wajan penggorengan ini Jangan kebur dibalik Kita diamkan beberapa saat Atau sampai kulitnya benar-benar terbentuk ya teman-teman Jika kulitnya sudah benar-benar terbentuk Kemudian kita bolak-balik Cucuannya supaya batagornya merata semua kulitnya kering ya teman-teman Nah ini sudah kering Langsung kita bolak-balik Batagor yang sudah matang ditandai dengan batagornya Sudah merata keringnya dan warnanya juga sudah agak kekuningan Jika batagornya sudah kering merata seluruhnya Dan juga warnanya sudah agak kekuningan Artinya batagornya sudah matang Siap untuk kita angkat oke Oke teman-teman batagornya bisa juga kita bikin sebagai isian tahu kopong ya teman-teman Tahu kopong kita pula 2 hingga membentuk segitiga Kemudian kita isi dengan batagor oke Ini berikutnya tahu yang sudah kita isi dengan batagor ini Langsung kita goreng juga ya teman-teman Batagor kulitnya yang sudah kering ini langsung kita bolak-balik ya teman-teman Nah batagor yang sudah matang ini ditandai dengan semua permukaan batagor yang kita goreng ini Sudah kering semua Nah jika sudah garing langsung kita angkat Batagornya sudah selesai kita goreng Siap kita hidangkan Dengan taburan bumbu yang sudah kita masak ya teman-teman Nah setelah kita taruh saus batagornya ini Kemudian kita taburi lagi dengan saus kecap Selamat menikmati